Intro Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Muji Edianto bersama tim terpadu melaksanakan survei jalur mudik di seluruh wilayah Kalsel yang akan mengalami kepadatan arus kendaraan saat menjelang Hari Rai Dulfitri 1440 Hijriah Sejumlah ruas jalan pun jadi perhatian baik itu yang rawan macet seperti kawasan wisata hingga rawan kecelakaan akibat kondisi jalan yang tidak bagus seperti aspal yang berlubang ataupun tikungan tajam dan jalan yang menyempit dan juga tanjakan Yang medanya agak sulit yaitu loksado jika kita lihat tanjakannya cukup tajam ini tentunya memerlukan antisipasi-antisipasi misalnya penyiapan bengkel rujukan atau bengkel yang nanti mobile yang kedua direct kenapa perlu bengkel? biasanya kalau daerah lokasi-lokasi yang tanjakannya tajam dan turunan tajam begitu yang kena kampas kupling, kampas rim kalau tidak segera nanti ada bengkel yang memperbaiki maka disemang lecu terjadinya kepancatan lalu lintas akan menghambat atau mengganggu pengguna jalan yang lain untuk lokasi rawan lakas sendiri menurut dir lantas tersebar selain kondisi jalan, penerangan jalan umum yang kurang juga jadi pemicunya hingga jalan nasional yang belum sepenuhnya memenuhi standar meski ada jalan yang sempit dengan lebar hanya 5 meter tetapi kecepatan kendaraan cukup tinggi oleh karena itu diantisipasi khususnya pengendara roda 2 harus lebih berhati-hati dan menghindari perjalanan malam hari Birman Antara TV Portal Kalsel melaporkan Terima kasih telah menonton